Pada akhir-akhir ini, negeri kita banyak sekali yang diuji oleh Allah SWT dengan berbagai musibah, mungkin bencana alam, banjir, atau kebakaran hutan, terkhusus gempa bumi. Semua musibah ini turun pada suatu kaum, akan tetapi memiliki makna yang berbeda. Musibah yang Allah turunkan kepada suatu kaum, bisa berarti itu adalah azab. Azab atau siksaan dari Allah SWT ketika mereka itu adalah orang-orang yang mendustakan ayatnya Allah SWT. Ini adalah berupa azab, baik itu gempa, baik itu kebakaran, dan lain sebagainya. Apabila turun kepada orang-orang yang tidak beriman, ini adalah azab dari Allah SWT. Kemudian musibah yang turun itu pun dapat diartikan adalah teguran. Teguran bagi orang-orang yang lalai. Allah SWT sayang dengan hambanya. Melihat dia lalai, Allah tidak ingin lama-lama dalam lalainya tadi, maka Allah turunkan musibah. Supaya apa? Supaya sadar. Supaya ingat bahwa di dunia ini bukan tempat tinggal dia. Maka Allah berikan kepada dia teguran. Supaya apa? Supaya dia sadar. Kemudian, apabila musibah ini turun ditimpakan kepada seorang yang soleh, seorang yang beriman, seorang yang taat dalam beribadah, ini dapat dimaknai, dapat diartikan adalah ujian dari Allah SWT. Yaitu diangkat derajatnya oleh Allah SWT ketika suatu musibah ini menimpa kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang amal solehnya itu lebih banyak. Jadi musibah yang turun itu bisa saja berupa azab, atau teguran, atau ujian untuk orang-orang yang beriman. Kemudian kita renungi, mengapa musibah itu turun? Apakah yang menyebabkan musibah itu turun? Dalam firman Allah SWT, yang mana di situ? Sebab turunnya musibah kepada suatu kaum itu karena mereka mendustakan nikmat-nikmatnya Allah. Mereka mendustakan ayat-ayat kebesaran Allah SWT. Dalam firman Allah, Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw, lafatahna alaihim barakatim minasamai walard, walakin kathabu faakhadnahum bimakanu yakisibun. Walau anna ahlal qura amanu, seandainya suatu penduduk, suatu kaum itu beriman kepada Allah SWT, wattaqaw, dan juga bertakwa, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Lafatahna alaihim barakatim minasamai, maka akan kami bukakan pintu keberkahan, kemakmuran, dari langit dan juga dari bumi. Jadi Allah turunkan keberkahan di suatu negeri itu apabila penduduknya beriman dan bertakwa. Akan tapi apa yang terjadi? Walakin kathabu, akan tapi mereka malah mendustakan. Mendustakan dengan mengingkari wujudnya Allah, ataupun mengingkari ajarannya Nabi Muhammad. Ini suatu bentuk dari pendustaan ayat-ayatnya Allah. Faakhadnahum bimakanu yakisibun. Maka kami azab mereka, kami siksa mereka dengan apa yang mereka lakukan tadi. Perlakuan yang sudah mereka perbuat. Jadi salah satu sebab turunnya musibah itu adalah pendustaan ayat-ayat Allah SWT dari suatu kaum. Kemudian yang kedua, salah satu sebab turunnya musibah itu adalah ketika perbuatan kezoliman, kemaksiatan itu merajalela, tetapi tidak ada segelintir orang yang memperingati mereka, yang memberikan peringatan kepada mereka. Ketika maksiat merajalela, ketika minuman keras di mana-mana mungkin dilegalkan, ketika aurot sudah lagi tidak dihiraukan oleh orang, dibuka atau ditutup. Kemudian tidak ada orang yang mengajak kepada kebaikan. Tidak ada orang yang mengingkari perbuatan mereka. Ketika perbuatan zolim, perbuatan zolim itu dibiarkan saja. Tidak ada yang memperingati mereka, maka di situ akan Allah turunkan musibah atau azab kepada suatu kaum itu. Dalam Al-Quran, Takutlah kalian itu, periharalah diri kalian itu dari suatu azab. Itu tidak khusus turun kepada orang-orang yang zolim saja. Mungkin orang-orang yang beriman pun ikut kena, kena imbasnya. Karena apa? Karena mereka yang berada di situ tidak memberi peringatan kepada orang-orang yang zolim tadi. Wa'alamu annallah asyadidul iqab. Ketahuilah bahwa Allah SWT itu sangat dahsyat siksaannya, sangat pedih siksaannya.